mudah-mudahan sebentar lagi ada barangnya kayak kita nunggu rejeki nih amin 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 wajib bener nih wah sakti banget nih gua minta duit bisa turun gak? waduh itu Bro Alvin ini apa ini ngomong-ngomong? ini Sprintech Super Charge buat Jeep JK 3.6 oke kalau gitu langsung kita unboxing dan kita review oke cuman bentar nih wan kayaknya kalau sama dus-dusnya kegedean betul gua akan ngeluarin ilmu gua yang udah lama hilang ini kembali lagi gua akan ngilangin dusnya wan sakti banget ini sakti ini gua tepok tangan doang nih kayak ki kanjeng 1 2 3 ada yatimu gua maka nya i hit recorded drop you can't ignore it i'm transforming now these cars and planes i'm always boarding just out touring down in charlotte like i play for hornets when i'm performing never boring now you can't afford it Wih, canggih bener nih sakti ilmunya, mandraguna, sakti mandraguna. Oke, kita akan, gue sih, dok akan tanya-tanya ini, ini tuh apa sih sebenernya? Ya, ini adalah Sprintech SuperCast, jadi mungkin buat teman-teman yang masih awam gitu ya, SuperCast itu dia banyak merek. Oke. Nah, yang di depan kita ini sekarang ada Sprintech, kalau sebelumnya kita pernah upload di video YouTube juga, itu ada SuperCast dari RIP, RIP SuperCast. Itu ada 236 dan juga 238, kita masih ready. Dan satu lagi ada merek namanya Magnusson. Hmm. Terus yang di depan kita ini dia, Sprintech yang kita mau jelasin nih ke teman-teman. Oke. Mungkin yang hobinya itu speeding, speed turner, cocok deh. Emang fungsinya buat apa ini secara umum nih? Fungsi dari SuperCast? Nah, SuperCast sendiri kan pasti teman-teman udah tau dong, ya, menambah kecepatan. Oh. Mulai dari horsepower dan juga torsi. Hmm. Nah, ini kalau berdasarkan di websitenya resmi dari Sprintech USA. Oke. Jadi dia tuh untuk standar bawaan jeep kan ini cuma 195 horsepower. Itu bisa bertambah menjadi 302 horsepower. Oke, sekifikan ya. Seratus, seratusan lebih ya kan? Torse power. Terus torsi juga bertambah. Ini dari 239 itu ke 307. Berarti kurang lebih 70-an torsi. Iya. Lumayan lah. Lumayan, lumayan. Kalau kalian mau cari hitungannya, satu horsepower itu sama dengan berapa. Satu torsi itu sama dengan berapa. Kalian bisa googling aja. Yang dimana intinya adalah ini bisa menambah kecepatan mobil kalian. Khususnya ini untuk jeep sih ya? Untuk jeep. Bisa dong buat balapan berarti ini? Bisa. Nah, apalagi buat teman-teman. Mungkin gue sharing dulu kali ya, One. Oke. Sebelum kita masuk ke penduduknya, Nek. Jadi, buat pengalaman pribadi juga, Nek. Kita tuh ada sahabat pionir juga. Itu namanya Om Sunny. Dan dia udah pasang super charge dari Sprintech. Yang dimana dia tuh salah satu master juga loh buat setting-setting si Sprintech ini, One. Oke. Yang dimana notabene kalau orang bilang tuh pasang super charge, itu bakalan boros bensin. Itu udah pasti? Enggak salah, tapi yang belum tentu bener. Oke. Jadi enggak salah, tapi belum tentu bener ya teman-teman ya. Relatif lah ya. Karena untuk settingan sendiri, itu masing-masing orang tuh ada hitungannya. Mulai dari bobot mobilnya berapa, nanti diukur dari pennya berapa, hingga puterannya dapatnya berapa. Itu semua ngaruh ke beberapa faktor. Yang intinya, Sprintech ini bisa nambah super tenaga, tenaga super gitu ya. Dan tempatnya juga plug and play. Oke. Untuk di mobil JK36. Oh. Karena sesuai sama peruntukannya. Nah, oke. Kalau kita udah bahas ya sedikit background sama ini-iniannya kan. Oke, oke. Kita mulai masuk ke barang yang hewan. Oke. Nah ini ada apa aja nih? Kayaknya banyak banget nih barang ini. Oke. Ini bisa disebutin kan di Bro Alvin ini tuh namanya apa, ini namanya apa, dan lain-lain. Coba. Nah ini namanya sebenernya banyaknya ya. Banyak banget nih barang-barang ini gue mulai dari bagian gede dulu deh. Ini dia bagian mesin buat Super Chasenya. Ini Super Chasenya. Ini ada Sprintech-nya. Di dalamnya juga. Mungkin buat temen-temen yang awam dengan Super Chasenya pasti ada Keong-nya. Oke. Ini kalau dilihat kan nggak ada Keong-nya nih. Nah, Keong-nya itu dia udah ada di dalam sini. Biasanya kan dia ada kayak Keong Siput gitu kan. Kayak si Turbo itu. Nah, itu dia udah ada di dalam sini. Makanya tempatnya dia itu jauh lebih simple dan nggak terlalu rapet kalau di install di mesin. Nanti tampilin aja gambar hasil setelah pemasangannya seperti apa. Kayak gitu ya. Nah ini dia Gen 2. Terus barang-barangnya. Nah, ini bisa kalian lihat dah. Ini ada T-Map Sensor. Terus ada juga yang ini. Booster Pump Short-nya. Terus banyak. Ini ada Intercooler-nya juga. Tambahannya. Nah, ini ada Selang Intake-nya. Jadi nanti Selang Intake yang lama dilepas. Dan ini masih pakai Air Intake yang lama. Nah, ini standar maksud saya. Oke. Ya, terus ini ada dapet Pulley-nya juga. Nah, ini ada Belt-nya juga. Ini mereknya dari Gates. Kenapa dia pakai Gates? Karena dia tuh lebih panjang. Jadi emang udah... Plug and Play semua lah. Semua Kit-nya udah dapet semua. Terus ini ada Bracket Adjuster-nya juga. Untuk Idle Pulley-nya. Nanti ada dua. Terus dapet... Selang-selang juga pastinya. Selang-nya masih banyak sih. Ada di dalam Dus juga. Kita belum keluar. Dan ini yang paling penting. Ini apa nih? Oh ya, sebelumnya ini apa nih? Nah, ini additional dia sih. Ini ada Clam-clam-nya juga. Terus ada Kit. Ada Baut, Screw, Washer. Jadi semua lengkap di sini. Nah, nanti kalau kalian bisa lihat sama-sama. Di bagian sininya nanti ada untuk selang air. Sambunginnya. Terus... Nih, kalau kalian penasaran lihat bagian bawahnya. Seperti ini nih. Tuh ya. Jadi dia bakalan nge-plug sama lubang-lubang yang udah ada di blok mesinnya. Seperti itu. Nah, ini bagian yang menurut saya ini paling penting juga. Yaitu Diablo Sport ini tipenya i3. Nah, ini buat apa nih? Oke. Ini fungsinya untuk tuning. Oke. Jadi dia buat kalibrasi. Ini barangnya kayak gini ya. Mereh, kayak epot 5 jaban dulu. Sangat hebat. Dicoloknya di mana? Dicoloknya di tempat yang sama. Untuk semua setiap kalibrasi. Scanner itu pasti adanya di bawah setir kalian. Ini di atas pedal gas. Sama bentuknya kayak gini ya. Dan ini untuk alat kalibrasinya. Cara pakenya gimana? Tenang. Itu udah ada tutorialnya. Gampang. Oke. Tuh. Udah ada bukunya juga kan. Jadi semua bisa diatur. Nah, mungkin buat kalian yang mau di installin. Itu jauh lebih enak. Pemasangannya juga gak terlalu lama. Cuma gak bisa cepat juga. Karena kita harus menyesuaikan. Separate bagiannya. Dan intinya pemasangannya harus pas lah. Oke. Kayak gitu, Wan. Jadi kan tadi itu kita udah ngomongin. Fungsi-fungsinya ya kan. Setiap barang pasti kan ada plus minusnya dong. Nah ini. Apa kira-kira minusnya kalau kita pasang ini? Minusnya paling apa ya. Kalau orang udah mikirin speed sih. Harusnya untuk masalah bahan bakar. Dia udah gak khawatir lagi. Oke. Udah gak worry lagi. Mungkin yang umumnya itu. Mobil bisa 1.6. 1.7. 1.8. 1.8. Yang dari tol gitu kan. Kalau luar kota bisa 1.8. Nah kalau Sprintech ini. Dia bisa dibilang. 1.4-1.5 aja udah termasuk titik. Gitu. Jadi sebenernya gak. Gak terlalu pusing sih. Orang udah pasang ini tuh pasti. Mereka udah gak worry soal bahan bakar. Oke. Mereka udah tahu konsekuensinya. Karena yang dicari adalah. Speed. Kecepatan. Ini sih keren banget. Nah. Harga. Ini salah satu paling penting ini berapa nih. Kalau. Semua. Paket ini. All in. Pengen beli. Pengen pasang di Jeep JK. Itu berapa nih. Harganya. Oke. Untuk harganya. Ini bisa terbilang. Parah sih. Ini murah banget sih. Berapa tuh murah. Murah banget. Ini jauh dibawa pasaran. Dan. Ya. Sama install. Bisa lah. Sekitar. Di bawah 100. Di bawah 100. Di bawah 100. Sama pasang ya. Udah terima beres. Emang kalau di luar. Harganya berapa biasanya. Kalian bisa cek aja. Di websitenya sendiri. Itu tuh harganya. 100 lebih. 100 lebih. Kok bisa mulai gitu disini ya. Nah. Itu dia. Karena kita lagi ada promo. Gede-gedean. Nice. Oke. Untuk spesial. Supercas. Kita lagi promoin. Buat barang ini. Nek. Nah. Ini kalau misal udah kepasang. Terus. Ada garansi gak misalnya. Kalau. Amit-amit. Gak jalan. Atau rusak. Atau kenapa gitu. Untuk diservis lagi kah. Atau diperbaikan. Diperbaiki. Aman lah. Kalau masalah garansi. Ya. Satu bulan lah. Untuk kalian pemakaian ya. Buat temen-temen yang di Jakarta gitu. Kalau yang di luar daerah gimana. Nah. Kalau di luar daerah. Saran saya. Kirim aja mobil lah kemari. Oke. Terus kita pasangin. Kurang lebih satu mingguan lah. Sama setting-setting. Abis itu kita test drive. Setelah aman semua. Udah lancar. Ya kita infoin. Om udah selesai nih om. Udah aman. Gak ada. Turun. Gak ada naik. Nah. Terus. Mungkin dari temen-temen juga. Ada yang mau tanya kan. Kayak misalkan. Gue udah pasang supercas nih. Barang-barang yang standarnya. Itu masih bisa. Meng-cover gak? Masih capable gak? Contoh. Ya itu bener tuh. Nah kalau radiator sendiri. Dari saya pengalaman nih. Better diganti aja. Sama yang ukurannya. Volumenya lebih besar. Oke oke. Gitu. Jadi kalau untuk volume lebih besar. Untuk radiator tuh ada beberapa macem lah. Ada banyak merek. Contohnya kayak AV Power. Oke. Itu dari Amerika. Kalau kalian mau cari Jepang. Ada Koyorat. Atau mau yang cari radiator aluminium. Itu kita juga ready disini. 4,82 cm. Jadi dia bakalan lebih tebel. Volume nya juga lebih banyak airnya. Pasti jauh lebih adem. Dan banyak juga. Gak cuma radiator. Contohnya kayak thermostat. Oke. Thermostat yang standar kan pasti meng-cover. Untuk mesin yang standar. Kalau udah di-upgrade kayak gini. Gimana nih. Nah itu ada racikan khusus Wan. Oke. Dari Pune Jeep. Yang sorry banget. Karena aku gak bisa share. Itu rahasia lah. Itu dapur kita tuh. Intinya. Ada settingan khususnya juga. Ada untuk itu. Dan water pump gimana. Nah water pump juga harus diganti. Pakai yang lebih baru lah. Kalau misal mobil JK udah lama. Udah 10 tahun lebih. Terus upgrade ini. Mau ganti yang ini. Aku sih saranin water pump nya ganti aja. Jadi. Ya banyak komponen yang emang kita harus lengkapin. Untuk dapetin hasil yang maksimal. Karena sayang banget. Udah upgrade ini. Tapi barang-barang masih standar. Nah itu ngeri tuh. Yang udah-udah sih. Kalau masih standar. Overheat. Ya. Satu overheat. Klaim-klaim nya gak kuat. Terus selang radiator bocor. Ya itu banyak faktor lah. Intinya. Kita harus dapetin. Titik poin sempurna. Dari settingan. Setelah itu. Mobil bisa balik. Hmm. Ini kan juga yang bikin. Suara mau jadi lebih. Gahal itu kan. Iya. Bunyinya. Ya mirip kayak gitu. Cuman. Ini lebih ke arah siul. Bunyi siul. Siul. Oh. Asik. Itu asik banget. Oke. Sekian video. Pembahasan review. dari Sprintech Supercharge hari ini. Kalau kamu suka video ini. Jangan lupa di like. Comment. Dan share. Ke teman-teman kamu. Yang mungkin lagi cari. Supercharge. Buat mobil Jeep JK nya. Dan jangan lupa. Untuk subscribe channel kita. Hidupin. Lonceng notifikasi di YouTube. Pioneer Jeep. Dan Pioneer Autogaret. Supaya gak ketinggalan. Update video selanjutnya. Dan. Kalau kamu pengen lihat. Barang-barang lain nih. Ada apa aja sih. Di Pioneer Jeep. Dan Pioneer Autogaret. Bisa cek langsung. Ke marketplace kita. Di Tokopedia. Shopee. Bukalapak. Ataupun BliBli. Kalau mau datang ke marketplace kita. Gampang banget carinya. Tinggal cari di Google Maps. Pioneer Jeep. Atau Pioneer Autogaret. Pioneer Jeep itu ada di. Ruko Cempak Amas. Blokah. Nomor 32. Mayora. Jakarta Pusat. Terus kalau mau ke Pioneer Autogaret. Bisa ke Jalan Duit Keparaya. Nomor 17. Ke Bonjuruk. Jakarta Barat. Jangan lupa juga. Follow Instagram. Dan TikTok kita nih. Untuk lihat keseharian kita. Di Pioneer Jeep. Dan Pioneer Autogaret. Oke. Akhir kata. Aku Ihwan pamit. Dan saya Alvin. Terima kasih udah nonton video ini. Dari awal sampai akhir. Kalau penjelasan udah kurang jelas. Bisa telepon aja. Atau chat ya Wan. 0. 0822. 11. 11. 101. 101. Oke. Cukup sekian. Terima kasih. Sampai jumpa di Jeep Luxe selanjutnya. Dadah. Emang kalau di luar biasa. Harganya berapa biasanya? Berapa biasanya? Beleos. Baik. Alignon.